Huawei P30 Lite adalah seri P30 yang ditujukan untuk kelas mid-range dari Huawei di harga resmi 4,3 juta dan sepertinya ditujukan sebagai penerus Huawei Nova 3i. Tapi apakah Huawei P30 Lite ini dapat persaing di kelas mid-range dan layak dimiliki? Kembali lagi di teks Yuma dan berikut ini adalah alasan beli dan nggak beli Huawei P30 Lite yang saya simpulkan setelah pemakaian selama satu mingguan. Untuk alasan beli yang pertama adalah peningkatan minor dari spesifikasi dan fitur dari pendahulunya Huawei Nova 3i atau 3i, yaitu RAM yang sudah ditingkatkan ke 6GB, penambahan kamera jadi triple camera, konsep desain terutama varian warna peacock blue yang bagi saya terlihat lebih fresh dan stylish. Bicara soal desain, ini memang jadi nilai jual dan kelebihan utama dari smartphone Huawei, dan hal ini masih bisa kita dapetin di P30 Lite. Sisi peningkatan lainnya adalah bezel layar yang lebih tipis dan sudah mengadopsi poni style do drop notch, sudah pakai USB Type-C, dan sudah support quick charge sampai dengan 18W. Khusus untuk waktu charging, sudah termasuk lumayan cepat ya, sudah bisa mengisi 70% dalam 1 jam, dan sampai full hanya butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Untuk sisi ketahanan baterai, masih kurang lebih sama dengan Nova 3i, bisa bertahan seharian dengan sisa baterai 20-30% untuk pemakaian normal non-gaming, dan SOT berkisar 5-6 jam. Kemudian karena ada penambahan 1 buah kamera, otomatis Huawei P30 Lite punya fitur ultrawide yang berguna kalau kita mengambil foto dalam sudut pandang yang sempit, tapi tentunya kualitasnya nggak sebanding dengan kamera normal ya. Satu fitur lain yang sebetulnya saya nggak nyangka ada di P30 Lite adalah stabilisasi pada video kamera belakang, yang sebelumnya nggak kita temuin di Nova 3i atau Honor 8X. Dan berikutlah beberapa sampel video kamera belakang dan kamera depan. Oke, jadi inilah contoh perekaman video kamera belakang dari Huawei P30 Lite. Oke, di sini saya coba jalan lurus seperti biasa ya. Dan sepertinya untuk sekilas saya lihat di sini, kamera belakang ini sudah pakai stabilisasi. Oke, sekarang kita coba pindah ke mode ultrawide. Oke, seperti ini. Untuk mode ultrawide dari Huawei P30 Lite. Oke, next inilah perekaman video kamera depan dari Huawei P30 Lite. Oke, di sini kita bisa cek ya apakah kamera depan sudah punya stabilisasi atau belum. Kalau saya lihat sekilas di preview-nya sih sepertinya belum ya. Oke, kemudian ini untuk kondisi backlight. Untuk video perekaman kamera depan seperti ini. Overall, Huawei sepertinya mendengarkan masukan dari pengguna dan memasukkan fitur-fitur tadi untuk P30 Lite agar lebih bisa bersaing di kelas mid-range. Tapi ada beberapa hal juga yang mungkin bisa jadi alasan nggak beli smartphone ini ya. Mungkin karena ekspektasi saya yang kelewat tinggi atau pesaing lain di kelasnya, ada yang bisa menawarkan hal yang lebih baik. Dan sudah jadi hal yang biasa kalau ada seri yang terbaru, maka harapannya sebuah device akan dibekali chipset yang lebih kencang atau lebih efisien soal daya. Namun hal ini nggak bisa kita temui pada P30 Lite dan ini bisa jadi alasan nggak beli yang pertama. Dari sisi chipset, P30 Lite nggak ada peningkatan alias masih sama dengan Nova 3i atau Honor 8X yaitu Kirin 710. Saat smartphone lain seperti Realme 3 Pro dengan Snapdragon 710, Samsung A50 dengan Exynos 9610, atau Mi 9 SE yang pakai Snapdragon 712 punya performa gaming yang baik, Kirin 710 pada P30 Lite kerasa kurang powerful untuk gaming. Saat saya coba tes dengan PUBG Mobile di settingan HD dan High Frame Rate, pada P30 Lite ngasih frame cap di 25 fps, dimana normalnya untuk settingan ini bisa jalan di maksimal 30 fps. Saat dites dengan game band, sedapatkan median 25 fps dan fps stability 98%. Kemungkinan batasan fps pada PUBG ini untuk menjaga stability dan suhu device, atau mungkin berkaitan dengan optimalisasi software ya, tapi hal ini juga saya belum tahu pasti. Kemudian untuk tes gaming yang kedua dengan Shadowgun Legends, pada High Setting dan 60 fps, didapatkan median 23 fps dan 65% stability. Dan saat nurunin ke Medium Setting, median fps-nya naik ke 28 fps, tapi stability malah turun ke 47% dan lumayan sering terjadi frame drop. Suhu saat bermain game berat seperti Shadowgun Legends ini juga cukup tinggi ya, bisa nyentuh 46 derajat untuk High Setting dan 41 derajat pada Medium Setting. Di P30 Lite saya juga nggak nemuin game mode atau performance mode, buat meningkatin performa gaming. Jadi soal performa gaming ini bisa jadi deal breaker buat kalian. Tapi tentunya hal ini nggak terlalu berpengaruh ya, buat kalian yang nggak mempentingin gaming, karena performa multimedia sehari-hari dan beli tasking, udah lancar tanpa kendala. Next, untuk alasan nggak beli yang kedua, adalah kualitas layar yang bagi saya masih kalah kelas, baik dari sisi kontras, akurasi warna dan ketajaman dibanding Super AMOLED milik Samsung A50 atau IPS seperti pada Zenfone 5. Selain itu, layar P30 Lite jenderung overexposure dan kurang nyaman dipakai di kondisi outdoor. Untuk alasan berikutnya adalah kualitas kamera. Selain penambahan fitur ultrawide dan stabilisasi, kualitas kameranya secara umum saya lihat masih sama dengan Nova 3i. Untuk reproduksi warna, masih kehitung standar aja di kelasnya dan cenderung oversaturasi untuk warna-warna tertentu seperti warna perah pada bunga ini yang juga bisa kita temui pada Nova 3i. Sedangkan untuk kamera depan punya 32MP dan hasilnya cukup baik dalam menghandle backlight, namun kerasa kurang untuk lowlight. Kemudian untuk fitur-fitur lain yang mungkin penting buat kalian seperti IP68 dan NFC, juga belum ada di P30 Lite ya. Dan satu hal lagi, alasan nggak beli yang saya kemukan di atas bukanlah hal yang buruk. Intinya, balik lagi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian akan sebuah smartphone. Overall, P30 Lite adalah sebuah device yang merupakan pembaruan dan menambah kekurangan yang dimiliki pendahulunya Nova 3i. Dan biasanya juga akan muncul pertanyaan, kalau kalian punya Nova 3i atau HANA 8X saat ini, apakah worth it untuk upgrade ke P30 Lite? Jawabannya ya, kalau kalian mempunyai fitur seperti stabilisasi pada video, USB Type-C yang support fast charging, tapi kalau kalian menginginkan peningkatan performa, terutama untuk gaming dan kualitas kamera, saya rasa belum worth it ya buat upgrade. Oke, sekian ya untuk alasan beli dan nggak beli dari Huawei P30 Lite ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, silakan masukkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tunjukkan support kalian dengan subscribe di channel ini dan akhir kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!